Halo guys ini aku mau buka suara aja atau gimana ngomongnya jadi ya sekarang kondisi sulit nih jadi sejak bulan lalu pun aku kurirnya pun juga stop ya ini aku nggak pakai kamera ya kamera aku buruk cuy muka juga buruk bro tuh muka udah buruk halo ini aku juga dua hari ini juga udah-udah beneran kayak over gunan kayak kalah ini cocok aja nggak dapet sama sekali parah sih dapetnya jatuh-jatuhnya sih nggak dapet ya karena kawan punya kemampuan lah ya di bidang teknologi gitu kan jadi berapa bulan yang lalu itu kayak ya temen aku pernah cerita di video sebelumnya ngomong eh bro apa kabar gitu gimana yoi masih ya kabar baik ya kan masih ngojol aja gitu keliling Jakarta Jabodetabek lah sampai coba BK wedan ya itu gimana itu ilmu kok ada manfaatin gitu ya itu sih pancingan dong ya itu normal-normal aja sebenarnya cuman aku memang ada kemampuan di area networking lah ya memang gak spesial aku cuman sekedar admin lah kayak gitu cuman ada punya kemampuan kemampuan lebih lah nah seiring berjalan waktu kayak ngeliat nih kan aku pernah di RTRW net lah yang ngomongnya begitu ya karena memang enggak punya tower nggak punya cuman dari tetangga 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 tapi lintas RT cuman udah aku tutup udah lama tutup ya cek pandemi tutup karena digempur sama ISP besarlah gitu kan masuk semua tapi sekarang mereka juga udah cabut semua kayaknya sudah nggak ada gitu loh cuman sekarang sih aku masih pakai ini aku internet juga masih pakai udah sebulan ini ya udah aku aktifin lagi mampu ada duit lah buat bayar kan cuman murah sebenarnya cuman ya duitnya buat yang lain kan yang buat penting kayaknya boleh lah gitu kan buat satu atau dua rumah gitu pikir gitu kan coba-coba cari buka berita lah akan sembari aku masuk market kan dari 25 bulan lalu tanggal 25 bulan lalu masuk market aku ya kan ya kalau udah masuk dunia komputer depan komputer ya apa yang dicek ya berita di sini ini tuh ngerasa ngeliatnya gini loh nah masa RTRW net ini loh bikin Bos internet tersah gitu loh Halo bos selama ini mahal Bro Aduh gila pelanggaran apa gitu loh internet pakai ini statusnya nih lo praktik ilegal bro masih bro RTRW net ini statusnya tuh langsung ilegal itu kalau dijual belikan ambil dari ISP yang nggak memberikan izin jual lagi misalkan kita ngambil dari ISP besar dan dia tuh nggak boleh itu dijual belikan lagi tuh buat sendiri itu ya udah kalau terbukti menjual belikan ya kena gitu tapi kan memang sih ISP apa RTRW net itu ada yang gila masalahnya ada gila beneran ada yang gila towernya gede-gede tinggi-tinggi jaringan gede banget peralatan juga serem-serem ya itu udah jatuhnya emang usaha besar sih karena omsetnya juga udah gede banget gitu lah gitu harus ada izin sih tapi kalau penghasilannya kecil misalkan ya kita ngomong RTRW net jangan kita pukul rata lah kalau cuma sekedar sharing sharing cuman dia nyebutnya RTRW tuh nggak cuma buat sharing itu kan tapi kan sistem tetap pakai mikrotik ya pakai voucher gitu lebih gampang itu sebutnya apa juga RTRW net kan misalnya kalau hukum misalkan ini udah enggak standar pabrik lah kayak kita kena tilang lah gitu kan kan kena-kena juga ya padahal yang konek cuman 20 orang gitu karena alat itu ada kapasitasnya dan kalau mau kapasitas yang yang gede berarti ya mesti pakai server yang gede gitu dan pakai internet yang kencang dan yang lain-lain gitu itu bolehlah di istilahnya lu oleh boleh lalu jualan ajaan gede-gede misalkan begitu loh kenapa enggak se-flexible itu gitu loh ini pakai ada undang-undangnya dan yang lain itu buat menekankan ini untuk penguasaan sebenarnya sih kepentingan penguasa jadinya coba sekarang kalau nggak ada RTRW net itu kalau mau langganan ISP itu harus punya KTP lokal situ perizinan situ rumit lah cuy setauku bro atau ada lebih gabang atau masih ada uang pelancarnya tuh nggak tahu ya aku belum pernah ya cuman waktu pernah kontak ya ya harus ada kalau misalkan kontra harus ada tanda tangan kayak siang yang punya kontrakan itu udah mengizinkan untuk ini ini gitu terus langganan selama setahun dan biaya sebulan tahu sendiri bro 750.000an 400 itu pakai FUP kalau salah pengen murah ya tipe ratus ribu lah gitu kan terus belum lagi untuk perwilayah gini itu ada yang ISP itu enggak semuanya bisa masuk Bro ada wilayah wilayah A itu cuman misalkan ada ISP A terus wilayah B ISP B itu nggak bisa masuk wilayah B itu nggak ada nanti kalau masuk sana harus narik kabel tambah biaya dan macem-macem duitnya sobo gitu loh apalagi kayak orang kontrak ya kayak aku nih kontrak nih pakai internet seperlunya habis tuh sudah misalkan kita mau pindah kontrakan itu ya ya kita nggak usah mikirin musti datang ke kantornya lah ngurusin cabutnya lagi izinnya yang usahlah kalau yang terbalikkan ya Bang beli nah langganan nih besok nggak ada deh udah sebulan udah selesai gitu loh simpel gitu loh jadi nggak nggak kaku masa iya sih kalau mau internet di Indonesia itu harus patent situ harus ada perizinan ini ngambil ini harus langgan selama setahun tekan kontrakkan selama ini aku tahu kan tekan sekontrak selama setahun tahun tuh harus pakai internet nih bayar terus selama setahun baru boleh putus itu stokoh ya nggak tahu yang update yang sekarang tuh gimana yaitu kan memberatkan masa iya sih kayak begini aja statusnya ini nih yang bikin bos internet tersahani ini dari CNBC loh ini yang bikin pusing aku Indonesia ini gimana sih mau maju atau mau mundur sebenarnya gitu sekarang aku juga pengen lah bikin lagi gitu masih ada tinggal konekin lagi beli pemancar pemancar masih ada aku cuma tinggal radio doang sih itu apa mancarnya ada pemancarnya ada apa antenanya touch ada cuma radionya nggak ada udah tak jual bro dulu bro udah karena kayak nggak kepakai udah jual lah gitu sekarang sekarang ngocel kita tahu lah kalau kerja kantoran kalau nggak punya usaha yang lain ya tetep gitu gajinya gitu-gitu nggak nambah ini gajinya ngocel kalau nggak punya usaha lain ya begitu-gitu aja nggak bisa kemana-mana dan seiring berjalan waktu kayak gini kadang sepi kadang minim ada bikin nyawa lagi lah buat nutup kebutuhan kalau aku nggak cepet up ke zona ini aku tetap nyaman di zona jual nanti malah ini yang bikin jebakan Batman sebenarnya dimana-mana kalau kita terlalu nyaman di zona sana ini yang bikin bahaya sebenarnya jangan sampai kita nyaman dan nyenyak di zona-zuna itu misalkan jadi karawan nyenyak di zona itu nih anteng aja nggak ngomelakan apapun pergerakan ya Nah itu yang bikin masalah nah aku tuh juga sama kayak temen-temen yang lain yang ngocel yang habis bangkut ngocel dia itu apa namanya ngerasa ini akan kembali lagi dia akan up lagi itu dengan ngocel tapi seiring berjalan waktu berjalan waktu nanti ngocel tuh jadi nyaman di sana lu nggak akan kemana-mana bro lo maka tetap ngocel gitu karena udah nyaman di sana nggak akan banget kemana-mana itu berat karena apa ketika ngocel fokus ke sana bagi waktunya berat susah bener-bener kayak lu udah ke jebak ke dalam satu lubang lu mau keluar lagi makin sulit lagi bro beneran ngerasa banget tahu kalau ngocel yang dapat duit buat makan datin coba coba ngebuat kebutuhan yang sebelumnya kebangkutan sebelumnya nggak dapat bro beneran bener harus keluar lagi dari zona ngocel ini aku harus keluar lagi survive lagi ke tempat yang lebih besar lagi untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak nggak bisa tetap ngocel tetap jalan cuman enggak harus terus-terusan menemukan ada pergerakan untuk keluar menemukan kita dari lubang ini nih kelam ini kita loncat berhasil nggak berhasil harus cobain dulu itu doang nggak ada pilihan itu bukan nggak ada pilihan kita nggak harus lompat itu adalah pilihan yang terbaik ya cuman satu-satu pilihan terbaik tuh kita harus mencobanya dulu mau gagal apa enggak itu usah melakang lah ini kita tuh yakin ini loncat akan berhasil gitu mengenai depan nanti balik lagi ke lubangnya sama minimum belum lubang sama ini kita masih ada ikan untuk dimakan itu sih cara pikirku sih bro cuman ini ini yang jadi masalah bro kalau hapes coba dihabisin semua alat-alatnya dibawa semua di penjara kalau orang iseng laporin enggak ada izinnya blablabla gitu pada cuma lima orang doang yang konek gitu ya enggak punya tower itratalah kadarnya itu dengan cuma sekedar sharing terdia aduin gitu kan RTRW net ini ada sistemnya ada pembayarannya ada jual belinya ada transaksinya maksudnya gitu mati nggak lu itu yang bikin masalah bro sebenernya dulu sekarang mau ngapain aku coba ini ada satu lagi nih sekalian aja nih Masa nih Masa depan Indonesia nih kuris enggak cuy ini nih aku bikin video terpisah aja nih habis ini aku stop dulu Hai Terima kasih.